Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my beloved students the 3rd grade A, B, C of Madrasah Mualimin Muhammad di Yogyakarta Welcome back with me we are going to learn about English subjects today so my first question before we come further to our topic today is how are you are you feeling good feeling great or maybe something happen with you or not I really hope that you are all in a healthy condition amin ya dobal alamin well students this is our first meeting in our second semester first meeting in the second semester and because this is our first meeting I have a special question for you my first question is how was your first semester result bagaimana hasil kemarin belajar semester 1 mudah-mudahan puas ya are you feeling satisfied especially in English subjects how's your score in English subjects karena sudah kelas 3 because you you are the third graders you need to have a good score ya kalian harus punya nilai yang baik untuk nanti bisa kalian gunakan untuk naik ke ke kelas 4 ya kalau dimulamin karena kalian nanti akan naik ke kelas 4 so mari kita bekerja keras and don't forget I always remind you to improve your English skills ya because we are in English subjects so I need to remind you that you need to improve your English skills and your English competency so I hope that you are ready okay students as I told you that this is our first meeting right and because this is our first meeting I have already prepared something for you yeah this is special for you this video is special for you karena usatirian di kelas 3 jarang sekali ya kita mengatakan satu video conference bahkan di semester 1 kita belum pernah ke video conference nah kali ini usatirian siapkan video ini untuk menemani kalian I like accompany you sorry untuk menemani kalian belajar bahasa Inggris so I will accompany you to learn English today and our topic today in the first meeting in our first meeting today is very very easy why I say this is very very easy it is because maybe when you were the second create I mean when you were the second graders you have already learned this thing this material it is about simple present continuous simple present continuous nah kenapa ini diulang sebenarnya ini pengulangannya hanya bersifat sebentar saja karena nanti setelah kita belajar simple present continuous yang sangat-sangat atau very very easy itu kalian akan lanjut ke satu materi yang juga masih sama present continuous tapi bukan lagi simple present continuous eh maksudnya continuous tense tapi bukan present continuous melainkan simple past continuous dan before we are talking about simple past continuous you need to master simple present continuous that we are about to learn today ok so please be ready with me stay tune with learning English with Mr. Rihal ketika berbicara tentang present continuous tense when we are talking about present continuous tense what's on your mind apa yang ada di pikiran kalian ketika kita atau saya menyampaikan present continuous tense kalau semester lalu ya kalau tidak salah kita sudah belajar present tense bukan present continuous tense ya tapi present tense di semester lalu nah kali ini ada continuousnya nah continuous ini fungsinya untuk apa present continuous tense ini tenses ini digunakan untuk apa ini yang penting nah kalau berbicara tentang fungsi atau kapan kita menggunakan present continuous tense atau apa tujuan kita menggunakan present continuous tense yang perlu dipahami adalah bahwa tenses itu memiliki fungsi masing-masing kalau terakhir di semester 1 kemarin kita belajar tentang simple past tense simple past tense itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang sudah past jadi ketika adik-adik when you want to talk about something that have already past yang sudah dilalui atau dilampaui maka gunakan simple past tense nah present tense juga demikian punya fungsi kalau past tense untuk menceritakan sesuatu yang sudah past ini kalau present tense untuk digunakan untuk menceritakan kebiasaan biasanya when you want to talk about your habitual activity your daily activity so you need to use simple present tense nah kali ini kita simple present continuous tense apa ini simple present continuous tense? ya present continuous tense adalah tenses yang digunakan when you want to speak in english and you want to tell something that you are doing now that is happening now untuk menceritakan sesuatu yang sedang terjadi misal sekarang kita sedang belajar bahasa inggris say for example we are now learning english oke maka bahasa inggrisnya menjadi kita sedang belajar bahasa inggris bahasa inggrisnya we kita are learning english sedang belajar bahasa inggris karena kita sedang belajar bahasa inggris so when you want to speak in english maka harus gunakan simple present continuous karena fungsinya tadi menceritakan sesuatu yang sedang terjadi begitu nah misal sekarang kalian sedang menonton video maka bahasa inggrisnya menjadi bahasa indonesianya saya sedang menonton video saya sedang menonton video karena saat ini kita sedang menonton video and then when you are asked to speak in english sesuatu yang sedang terjadi berarti menjadi i am watching video i am watching video menggunakan simple present continuous tense menceritakan sesuatu yang sedang terjadi nah kemudian bagaimana cara menyusun kalimatnya apa bedanya dengan present tense past tense nah kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun atau membuat kalimat simple present continuous tense yang sangat simpel ini yuk kita mulai oke present continuous tense present continuous tense itu diawali dengan subjek kemudian setelah subjek harus ditambahkan dengan to be setelah to be ini harus verb ing oke nah dari pasti tau bahwa bahasa inggris ini sudah ada verb 1 verb 2 verb 3 ternyata masih ada verb ing nah salah satu fungsinya digunakan untuk ini simple present continuous tense ini jadi rumusnya saya ulangi subjek to be verb ing yang harus menjadi perhatian pertama adalah to be yang ada disini to be yang ada disini ini harus menggunakan to be present to be present ada tiga ada is ada am ada are yang masing-masing punya fungsi kapan kalian menggunakan to be is kapan menggunakan am kapan menggunakan are masih ingat kan tentang simple present tense kita coba ingatkan sedikit lagi ya kalian menggunakan to be is kalau subjeknya adalah he she it maka menggunakan is menggunakan am kalau subjeknya adalah i menggunakan are ketika subjeknya adalah they we you jadi kalau tadi saya contohkan saya sedang menonton tv subjeknya adalah saya subjeknya saya sedang menonton tv saya itu i sedang menonton nah sedang menonton ini harus menggunakan to be present plus verb ing karena to be present plus verb ing inilah yang menyatakan sedang oke sekarang kita gunakan to be to be to be nya i tadi apa yes am kemudian setelah to be ada apa verb ing menonton itu kata kerja yang kalau dalam bahasa inggris sebenarnya sering kita dengar dengan watch oke watch tapi karena ini present continuous dengan syaratnya harus verb ing maka bukan lagi watch melainkan watching sehingga saya sedang menonton tv bahasa inggrisnya adalah i am watching television gampang sekali ya ya demikian tadi pelajaran bahasa inggris untuk hari ini so that's all for our learning english today dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas yang satu ini oke tugasnya ini jangan sambil lupa dikerjakan dan nanti silahkan dikumpulkan melalui foto WA saja dikirimkan ke nomor ustaz di nomor 089 768 057 94 jangan lupa dikirimkan ke nomor itu ya untuk memastikan jika ustaz rian just want to make sure that you have already understood to the topic today untuk pelajaran hari ini so thank you let's recite hamdallah together alhamdulillah ya rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati